Sore hari ini saya ingin berbagi dua ayat yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16-17. Akan saya bacakan ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ada satu kabar gemidira saudara. Di ayat yang terakhir dikatakan ada suara dari yang maha mulia, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus itu berkenan di mata Allah Bapak. Sama seperti kita juga berkenan di hadapan Allah Bapak. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa usaha kita. Tapi semua itu perkenan kita-kita terima karena ketaatan Yesus. Dia taat saudara, taat untuk lahir di bumi, bahkan dia juga taat lahir hanya untuk mati, menebus semua dosa kita. Kalau misalnya kita lihat ke ayat 16 ya. Dua Petrus ini itu ditulis oleh Rasul Petrus merupakan tulisan terakhir dari Rasul Petrus sebelum ia mengakhiri pelayanannya. Dikatakan gini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Rasul Petrus ini sedang mengabarkan kabar tentang kedarangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dia bilang bakal banyak ada orang hamba-hamba Tuhan ataupun siapalah yang menceritakan soal Tuhan Yesus itu. Tapi berupa mungkin pesan moral. Atau semua pesan yang hanya berfokus kepada mujizat-mujizat. Atau juga mungkin pesan yang menyebarkan ketakutan. Bertobat, kalau gak bertobat Tuhan akan menghukum kamu, kamu gak bisa masuk surga, kamu masuk neraka. Semua membuat kita khawatir. Kadang mungkin dari apa yang kita dengar itu membuat kita merasa tertuduh. Membuat kita jadi gak layak. Kita merasa kita kurang di hadapan mata Tuhan. Mungkin juga dari beberapa kita mengalami penderitaan. Dan juga pergumulan. Tetapi apa yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan atas kemuliaan yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Jadi saat kita melihat ke belakang, kita melihat kesetiaan Kristus dan pengenapan janji Kristus. Maka kita bisa melihat ke depan penuh dengan sukacita dan pengharapan penuh atas kesetiaannya yang sempurna. Dan bukan ketakutan karena ada sesuatu kepastian bahwa kita tidak akan ditolak. Bukan karena kita kudus, saudara. Tetapi karena Yesus yang melayakan kita. Mari sama-sama kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang setia. Bahkan mengirim anaknya Tuhan yang tunggal. Taat untuk mati, menebus semua dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa kesetiaanmu itu bisa kami percaya Tuhan. Kesetiaanmu itu yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan di dalam dunia sekarang ini, kami hidup tidak penuh dengan ketakutan. Tapi kami punya keyakinan. Akan hari esok karena Engkau yang telah memegang hari esok kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami telah berdoa. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton.